Pemirsa warga Kabupaten Lahat mempertanyakan eksodus atau perpindahan penduduk diduga dikondisikan menjadi badan ad-hoc PPK. Terbukti terdapat 26 nama yang lulus merupakan yang mengurus pindah domisili secara bersamaan dalam pilkada Lahat. Warga Kabupaten Lahat mendatangi DPRD Lahat untuk meminta mengatasi masalah yang mencuan, yang didugaan pengkondisian badan ad-hoc PPK. Menurut Febri yang mengatasnamakan warga peduli pilkada damai, pihaknya telah mendapatkan data 109 warga Kabupaten Empat Lawang yang sengaja mengurus KTP pada periode Maret hingga April dan 26 diantaranya lulus menjadi anggota PPK untuk pilkada 2024. Pihaknya menduga hal itu telah dikondisikan dan diatur sedemikian upah sehingga bisa menduduki jabatan PPK. Pihaknya juga menyayangkan karena sebenarnya bahwa banyak putra daerah Lahat yang berkompaten menjadi PPK tanpa harus mengambil dari luar daerah. Menurut kami, ya ini sangat disayangkan ya. Kenapa? Karena Kabupaten Lahat masa tidak punya putra daerah yang memang betul-betul memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pemilu. Jadi ini patut kita pertanyakan kenapa hal ini bisa terjadi. Dan sangat disayangkan kalau memang betul-betul itu dilakukan secara sengaja dan kemudian dikelola. Sementara itu DPRD Lahat mengaku aspirasi masyarakat itu akan dituangkan dalam bentuk rapat dengar pendapat DPRD. Ketua DPRD Lahat juga sudah mendapatkan laporan pihaknya khawatir hal ini justru akan menjadi konflik antara masyarakat kekhairan Lahat dengan luar daerah apabila dibiarkan. Karena banyak juga putra daerah yang pantas dipilih menjadi badan airhok tanpa harus mengkondisikan warga lain masuk ke Lahat untuk jadi PPK. Kalau memang ini kita biarkan tidak kita respon itu dikhawatirkan ada terjadinya konflik horizontal antara masyarakat pendatang dan masyarakat asli kebuatan Lahat ini. Insya Allah dalam waktu dekat hari ini juga kami barusan menerima audensi dari kawan-kawan X Adhok Penyelenggara Pemilu untuk menyampaikan aspirasi mereka. Dari Lahat, Balaputra, Ainews melaporkan.